Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Taukah kamu siapakah penentu pewarisan sifat jenis kelamin anak? Untuk mengetahuinya silahkan ikuti ulasan berikut ini Manusia berdasarkan jenis kelaminnya Dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan Jadi apakah ada kromosom atau gen yang dapat menentukan jenis kelamin tersebut? Jawabannya tentu saja ada Kromosom terbagi dua Yang pertama adalah kromosom autosom Yaitu kromosom yang bertugas membentuk ciri-ciri tubuh Dua adalah kromosom gonosom Kromosom ini bertugas membentuk jenis kelamin Kromosom gonosom inilah yang membedakan antara laki-laki atau perempuan Pada pelajaran biologi Laki-laki atau jantan pada hewan dan tumbuhan Diberi simbol lingkaran dan panah ke atas Sedangkan untuk perempuan ataupun betina pada hewan dan tumbuhan Diberi simbol lingkaran dan tanda plus ke bawah Penulisan kromosom kelamin atau gonosom Untuk laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY Dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX Sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y Dan ada yang mengandung kromosom kelamin X Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting Dalam menentukan jenis kelamin pada manusia Sehingga pada laki-laki terdapat pasangan kromosom kelamin yaitu XY Sedangkan pada sel ofum atau sel telur Hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja Sehingga kromosom kelamin pada perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX Contohnya, parental atau induk laki-laki memiliki kromosom XY Dan induk betina memiliki kromosom XX Sedangkan pada gamet sperma hanya memiliki kromosom X atau Y saja Sedangkan sel telur memiliki kromosom X Pada saat terjadi fertilisasi Jika kromosom Y dari sperma bertemu dengan kromosom X dari sel telur Maka akan menghasilkan pasangan kromosom XY Sehingga jenis kelamin keturunannya adalah laki-laki Sedangkan jika saat fertilisasi terjadi Kromosom X dari sel sperma bertemu dengan kromosom X pada sel telur Maka akan dihasilkan anak keturunan dengan memiliki pasangan kromosom XX Sehingga jenis kelamin anaknya adalah perempuan atau wanita Jadi dapat disimpulkan Bahwa penentu sifat keturunan jenis kelamin pada pewarisan sifat Ditentukan oleh kromosom X dan Y Dari sel sperma seorang ayah atau laki-laki Demikianlah ulasan ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh